Alhamdulillah Itu ada berapa Yang pertama adalah Abu Bakar Terus Umar Bin Khotob Terus Usman Bin Affan Apa fungsi Dari Paraflava Rosidin Ada yang tahu Apa Sebagai penerus Hadis Nabi Jadi Fungsi dari Paraflava Rosidin Adalah Penyambung lidah Penerus hadis Nabi Kalau misalkan Apa Paraflava Rosidin Tidak ada Itu diteruskan sama Siapa Ulama dan Umaro Ya Sampai Pala Yay Sampai turun Temurun Sampai sekarang Kita pada materi hari ini Pada Sebab Yaitu Kita berbicara Tentang Abu Bakar Kita harus Apa Kenal dulu Siapa si Abu Bakar Siapa Umar Siapa Usman Dan siapa Ali Sampai seluruh dunia Terutama umat muslim Itu Harus Dan Mengenal beliau Ini saya bertanya dulu Apakah ini nama aslinya Apakah ini nama aslinya Apakah bukan Bapak Fado Ya Saya tulis Bapak aja ya Karena kita berada di Jawa ya Bakar Segera Berarti ini hanya sebuah julukan Yang diberikan kepada seseorang Yang paling berjasa Di dunia Islam Setelah Nabi Muhammad Nama aslinya adalah Siapa Nama aslinya adalah Siapa Ab Nama aslinya hanya ini Abdullah Nah terus Ini apa Kak Ini yang melahirkan Artinya Abdullah Anak laki-laki Dari Usman Anak laki-lakinya Dari Jadi ini nama kakeknya Ini nama Bapaknya Lahirnya Dimana Di Di Mekah Mekah Pada tahun Berapa Lima ratus Enam buluh Ma Atau apa Tak Esok SH itu adalah Sebelum hijrah Jadi sebelum hijrah 55 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah Nih Saya ulang lagi ya Abu Bakar Asidik Abu Bakar Asidik Itu bukan nama asli Nama aslinya adalah Abdullah bin Usman bin Amir Lahir di Mekah pada tahun 568 Masehi Atau 55 Masebelum hijrah Kak mungkin kalian banyak yang tanya Nama aslinya sudah bagus loh Kak Kenapa kok diganti yang lebih bagus lagi Ini ada ceritanya Pada saat itu Abu Bakar adalah memang orang kaya Pada saat Abu Bakar atau Abdullah bin Usman bin Amir Mendapat laporan dari warganya Wahai Allah Memang pada saat itu yang namanya Nabi Muhammad S.A.W. Adalah masih keturunan Masih satu garis Dengan Abu Bakar Kalau itu sepupu ya Wahai Abdullah Kenapa Muhammad Muhammad Itu tidak menyembah Tuhan seperti yang kita sembah Waktu itu Kaum Kures Menyembah apa Menyembah Berhala Makanya banyak yang tanya Mengapa ini kok Menyembah Selain Tuhan kita Kok menyembah berhala Karena banyaknya yang tanya-tanya-tanya Akhirnya Abdullah bin Usman bin Amir ini Langsung bertanya sama yang Bersangkutan Bertanya sama Nabi Muhammad Bahai Muhammad Apa betul yang dikatakan oleh warga-warga saya Bahwa kamu Itu menyembah selain Tuhan kita Tuhan nenek moyang kita Apa jawab Muhammad Memang Benar Saya menyembah Allah Tuhan semesta Alam Tiada Tuhan selain Allah Pada saat itu juga Hidayah Allah itu langsung turun kepada Kepada Langsung turun Pada saat Allah memberikan hidayah Dibukalah pintu hatinya Dan pada saat itu juga Tanpa merasakan rasa ragu Sedikitpun Abdullah itu langsung Mengiakan Pengen masuk ke Islam Makanya disini Itu Orang yang pertama kali Tanpa Berpikir Panjang lebar Langsung Masuk Mengakui dan bersahadat Bahwa Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Dan Allah itu adalah Tuhannya Maka beliau dikasih Nama Abu Bakar Dan berkat jasa beliau Nya Abu Bakar Nama Abu Bakar Ini pun tidak Langsung Apa Tidak langsung Sampai disini Kehormatannya Mendapat julukan lagi Yaitu As Asidik Makanya Namanya itu ada tambahnya Abu Bakar Asidik Asidik artinya Yang Membenarkan Mungkin ada yang tahu Kenapa Kok dinamakan Asidik Riwayatnya Sudah tahu Kok-kok sampai Dinamakan Asidik Kok Nggak dinamakan Abu Bakar Al-Ikhlas Kenapa Ada yang tahu Riwayatnya Ceritanya Ceritanya disini Kenapa kok sampai Yang namanya Abu Bakar Ditambahi Dengan Gelar Asidik Gelar Asidik ini Paling besar Saya kira Dulu belum ada Sekolahan S1 S2 Dan sebagainya Ini sudah mendapatkan Gelar Asidik Kenapa Pada saat itu Begitu Abu Bakar Masuk Islam Tidak jauh lama Langit tingkat Langit tingkat Untuk apa Yang sering disebut dengan Peristiwa Isra' Mi'rod Mendapatkan Mendapatkan Pada saat itu Nabi Muhammad Mendapatkan apa Perintah Pertama kali Langsung Dari Allah Dari sini Mungkin ada Yang tanyakan dulu Biar kalian Biar kalian Lebih paham Abu Bakar Adalah bukan Nama aslinya Nama aslinya Adalah Abdullah bin Usman bin Amir Abu Bakar Mendapat Julukan Asidik Karena Abu Bakar Telah Membenarkan Peristiwa Isra' Mi'rod Ya Terus Perkembangan Daripada Abu Bakar Selain Yang ada Di sini Kenapa Abu Bakar Itu Selalu Dipuji-puji Di Setiap sudut Karena Abu Bakar Telah Apa Pada saat Jamannya Nabi Muhammad Abu Bakar Ikut Ikut Apa ini Pada saat Jamannya Nabi Muhammad Ikut Dua Kali Perang Yang paling Bahaya Yang paling bahaya Waktu itu Adalah Perang Apa Perang Badar Sama Perang Pada Pada zaman Nabi Muhammad Perang Yang paling Menyengsarakan Hanya Perang Badar Tapi pada Saat ini Perang Yang paling Susah Kita menangkan Adalah Perang Melawan Hawa Nafsu Kita Sendiri Kenapa Kok Perang Badar Itu Bahaya Karena Ini Waktu itu Kaum Muslimin Hanya Ada Sekitar 300 Orang Sedangkan Kaum Kures Yang Ingin Menghancurkan Itu Saling Bekerjasama Gak Hanya Kaum Kures Tetangganya Itu Diajak Semuanya Kurang Lebih Seribu Pasukan Melawan Apa 300 Dari Sini Mungkin Ada Yang Tanya Gak Ada Sudah Selesai Materi Saya Materi Pulau Far Ros Dengan Sub Tema Abu Bakar Asidik Semoga Apa yang kita Pelajari pada Pagi hari ini Bisa Bermanfaat Dan Kita Juga Bisa Mengambil Hikmah Dari Keberanian Baik Harta Maupun Kekuatan Dan Kebenaran Dari Abu Bakar Asidik Amin Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh